Halo semuanya, saya harap Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya di Paros Semen Tekno Channel, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Barner Utama yang digunakan pada proses pembakaran di pabrik semen. Barner Utama adalah peralatan proses pembakaran bahan bakar yang digunakan di dalam Rotary Kill. Proses pembakaran bahan bakar di Barner Utama ini, sangat menentukan kualitas dan kapasitas clean care yang diproduksi, maka dalam pengoperasian Barner Utama ini, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, atau mempunyai pengalaman yang cukup baik di bidangnya. Apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasian Barner Utama ini, maka akan berakibat fatal terhadap bata tahan api di dalam kiln, dan pengoperasian kiln secara keseluruhan. Suhu yang dibutuhkan untuk proses pembakaran di dalam kiln berkisar 1600 derajat Celcius, dan panas yang digunakan untuk mereaksikan romil menjadi kilnker adalah, panas radiasi dari proses pembakaran bahan bakar di Barner Utama. Pada sesi ini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip kerja, serta bagaimana cara mengoperasikan Barner Utama di dalam Rotary Kill. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan share video ini, agar Anda juga bisa mengambil bagian dalam edukasi terutama proses produksi semen. Apa fungsi Barner Utama di dalam Rotary Kill di industri semen? Barner Utama fungsinya untuk membakar bahan bakar di dalam Rotary Kill, dan bahan bakar yang digunakan pada umumnya adalah batu bara halus. Jumlah pemakaian bahan bakar yang digunakan tergantung dari berapa kapasitas produksi kilnker, sesuai desain kapasitas, dan nilai kalor dari bahan bakar yang digunakan. Bagaimana cara mengoperasikan Barner Utama? Pada umumnya, pengoperasian Barner Utama untuk heating up kiln menggunakan bahan bakar diesel oil, dan untuk start up operasi kiln menggunakan bahan bakar batu bara bubuk. Sebelum mengoperasikan Barner Utama, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu, diantaranya adalah, satu yang harus diketahui tentang bahan bakar diesel oil adalah, titik nyala api diesel oil adalah pada suhu berkisar antara 60 hingga 90 derajat Celcius. Nilai kalori oil berkisar 8850 kilokalori per kilogram oil. Udara pembakaran yang dibutuhkan untuk oil, berkisar 11 normal meter kubik per kilogram oil, hal ini sangat penting untuk diketahui, dan kebutuhan udara disesuaikan dengan pemakaian bahan bakar. 2. Nilai kalori batu bara, kalori rendah berkisar 4000 hingga 5000 kilokalori per kilogram batu bara, dan kalori menengah berkisar 5000 hingga 6000 kilokalori per kilogram batu bara. Hal ini penting untuk diketahui, terutama pada saat akan melakukan pencampuran bahan bakar antara oil dan batu bara, atau akan mengganti bahan bakar dari oil ke batu bara untuk proses pembakaran di sistem kil. Udara pembakaran, yang dibutuhkan untuk batu bara bubuk, berkisar 7-8 normal meter kubik per kilogram batu bara. Kebutuhan udara disesuaikan dengan jumlah pemakaian bahan bakar. Titik nyala api untuk batu bara adalah berkisar antara 425 hingga 550 derajat celcius tergantung grade batu baranya. Ini sangat penting untuk diperhatikan, pada saat mulai menggunakan bahan bakar batu bara, harus disesuaikan dengan suhu di ruang bakar. Sehingga dapat menghasilkan suhu proses pembakaran yang optimal, dan tidak banyak menyisakan CO. Selanjutnya, persiapan peralatan untuk penyalaan api burner utama. 1. Test otomatik ignition, masih bisa difungsikan atau tidak. Apabila peralatan ini sudah tidak berfungsi, maka harus dilakukan secara manual. 2. Menyiapkan pilot barner, yang terbuat dari pipa untuk mengalirkan gas LPG, dan udara untuk mengatur tekanan udara. 3. Atau pipa pilot barner yang ujungnya dipasang kain lab, yang dicelupkan ke minyak solar atau video. Seperti contoh di dalam gambar dan video berikut ini. 4. Start firing Menggunakan pilot barner yang berbahan bakar gas LPG atau asetilin, kemudian dimasukkan ke dalam kiln tepat di ujung barner utama. Ini adalah contoh video penyalaan api pertama kali ke barner utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah api barner utama menyala dengan baik, selanjutnya monitor nyala api, untuk mendapatkan bentuk nyala api sesuai yang diinginkan, dengan cara mengatur damper udara aksial dan radial dari primary fan. Dan pengaturan damper aksial dan radial ini tergantung dari jenis barner yang digunakan. Ini adalah contoh video nyala api barner utama, untuk kiln setelah ganti bata tahan api, dan dibutuhkan waktu untuk heating up selama 24 jam sampai 36 jam, tergantung dari, berapa panjang bata tahan api yang diganti. Ini contoh kiln diameter 5 meter dan kapasitas produksi 4.500 ton klinker per hari. Bahan bakar yang digunakan untuk heating up adalah diesel oil, dengan 1.000 hingga 1.200 liter per jam untuk start firing pertama kali. Ini contoh video nyala api barner utama, untuk kiln yang tidak ganti bata tahan api sebelumnya. Dan untuk heating up dibutuhkan waktu 12 sampai 24 jam, tergantung dari berapa lama kiln stop sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh video nyala api barner yang sudah mixing antara bahan bakar oil dan batu bara, nyala api tidak sempurna dan banyak batu bara yang terlambat terbakar. Untuk kasus seperti ini, sebaiknya bahan bakar batu bara dikurangi terlebih dahulu, atau menaikkan pressure udara aksial dari primary fan, agar api lebih kuat dan lebih pendek. Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah contoh video proses produksi klinker di dalam rotari kiln, yang baru beberapa jam dilakukan start-up operasi kiln. Suhu di zona pembakaran berkisar 1450 derajat celcius, dan suhu klinker yang keluar dari kiln berkisar 1200 derajat celcius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, kepada rekan Anda yang membutuhkan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya!